Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan saya Rifan Mahendra Beserta rekan saya Dewita Oktaviani Saya akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan dan pengendalian Oke baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengawasan Atau fungsi dari pengawasan Yang pertama adalah dasar-dasar dari proses pengawasan Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi Adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan Tidak ditepatinya waktu penyelesaian atau deadline Juga suatu anggaran yang berlebihan Dan kegiatan-kegiatan lain yang diluar atau menyimpang dari rencana Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan atau controlling Antara lain evaluating, appricing, atau correcting Selanjutnya, pengertian pengawasan Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis Oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan Terlebih dahulu Selanjutnya, pengertian pengawasan menurut para ahli Admo Sudirjo Mengatakan bahwa pada pokoknya Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan Yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan Dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya Donnelly mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe Yaitu Yang pertama, pengawasan pendahuluan Atau pre-elementary control Pengawasan pendahuluan Atau feed-forward control Atau sering disebut juga steering control Selanjutnya yang kedua Ada pengawasan pada saat kerja berlangsung Atau co-current control Dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung Yang ketiga Ada feedback Atau feedback control Pengawasan umpan balik atau feedback control Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai pass action control Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan Ada pun sejumlah metode pengawasan feedback Yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis Yaitu Yang pertama Analis laporan keuangan Atau financial statements analysis Yang kedua Analis biaya standar Atau standard cost analysis Yang ketiga Pengawasan kualitas Atau quality control Yang keempat Evaluasi hasil pekerjaan pekerja Atau employee performance evaluation Selanjutnya Saya akan membahas tentang tujuan Dari fungsi pengawasan Yaitu Yang pertama Adaptasi lingkungan Yang kedua Untuk meminimalkan kegagalan Yang ketiga Untuk meminimumkan biaya Yang dikeluarkan Dan yang terakhir Ada mengantisipasi kompleksitas Dari organisasi tersebut Selanjutnya Tahapan-tahapan Dari pengawasan Tahapan-tahapan Dari pengawasan tersebut Diantaranya Sebagai berikut Satu Tahap penetapan standar Tahap pertama Dalam pengawasan Adalah penetapan Standar pelaksanaan Tiga bentuk standar yang umum adalah Standar-standar fisik Yang mungkin meliputi kualitas Barang Atau jasa Yang kedua Ada standar-standar moneter Yang ditunjukkan dalam Rupiah Dan mencakup biaya tenaga kerja Biaya perjalanan lamba kotor Pendapatan Penjualan Dan sejenisih Lalu yang ketiga Ada standar waktu Meliputi kecepatan produksi Atau batas waktu pekerjaan Yang harus diselesaikan Selanjutnya Ada tahap Penentuan pengukuran Pelaksanaan kegiatan Yang digunakan Sebagai dasar Atas pelaksanaan kegiatan Yang dilakukan secara tepat Penentuan standar Adalah sia-sia Bila tidak disertai Berbagai cara Untuk mengukur Pelaksanaan kegiatan nyata Oleh karena itu Tahap kedua Dalam pengawasan Adalah menentukan pengukuran Pelaksanaan kegiatan Secara tepat Ada berbagai cara Untuk melakukan pengukuran Pelaksanaan Yaitu sebagai berikut Yang pertama Pengamatan Atau observasi Yang kedua Laporan-laporan Baik secara lisan Maupun tulisan Yang ketiga Metode-metode otomatis Yang keempat Inspeksi Pengujian Atau tes Atau Dengan pengambilan Sample Selanjutnya Ada tahap Pembandingan Pelaksanaan Dengan standar Dan analisa Penyimpangan Ini digunakan Untuk mengetahui Penyebab terjadinya Penyimpangan Dan menganalisa Mengapa bisa terjadi Demikian Juga digunakan Sebagai alat Pengambilan Keputusan Bagi Sang manajer Yang kelima Ada tahap Pengambilan Tindakan koreksi Bila diketahui Dalam pelaksanaannya Terjadi penyimpangan Dimana perlu Ada perbaikan Dalam pelaksanaan Bila hasil analisa Menunjukkan Perlunya Tindakan sebuah koreksi Tindakan ini Harus diambil Tindakan koreksi Dapat diambil Dalam berbagai bentuk Standar mungkin Diubah Pelaksanaan Diperbaiki Atau Keduanya dilakukan Secara bersamaan Ada pun Tahap-tahap Pengawasan Menurut Para ahli Sebagai berikut Menurut Kadarman Tahap-tahap Proses pengawasannya Itu Untuk Menetapkan Standar Karena Perencanaan Merupakan Tolak ukur Untuk Merancang Pengawasan Secara Logis Hal itu Berarti Langkah pertama Dalam proses Pengawasan Adalah Menyusun Rencana Yang kedua Mengukur Kinerja Langkah kedua Dalam pengawasan Adalah Mengukur Atau Mengevaluasi Kinerja Yang dicapai Terhadap Standar Yang telah Ditentukan Selanjutnya Memperbaiki Penyimpangan Proses pengawasan Tidak lengkap Jika tidak Ditindakan Tidak ada Tindakan Perbaikan Terhadap Penyimpangan Penyimpangan Yang terjadi Meskipun Sekecil Apapun Mungkin Sekian Yang bisa Saya bahas Mengenai Fungsi Dari Pengawasan Selanjutnya Akan Diteruskan Oleh Rakan saya Dewita Oktaviani Tentang Pengendalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan Melanjutkan Presentasi Yang telah Disampaikan Oleh Rakan Saya Sebelumnya Saya Akan Membahas Tentang Pengendalian Langsung Saya Dengan Pengertian Pengendalian Adalah Suatu Proses Pemantauan Prestasi Dan Pengambilan Tindakan Untuk Menjamin Hasil Yang Diharapkan Adapun Pengertian Proses Pengendalian Manajemen Adalah Proses Dimana Manager Pada Seluruh Tingkatan Memastikan Bahwa Orang-orang Yang Mereka Awasi Mengimplementasikan Strategi Yang Dimaksud Menurut Mokler Pengendalian Dibagi Menjadi Empat Langkah Yang Pertama Penetapan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Prestasi Merupakan Langkah Langkah Ini Mencakup Standar Dan Ukuran Untuk Segala Hal Yang Kedua Pengukuran Prestasi Langkah Ini Merupakan Proses Yang Berkesinambungan Berulang-ulang Dengan Frekuensi Yang Aktual Tergantung Pada Jenis Aktivitas Yang Sedang Diukur Yang Ketiga Membandingkan Hasil-Hasil Yang Telah Diukur Dengan Target Atau Standar Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya Jika Prestasi Sesuai Dengan Standar Manager Dapat Mengasumsi Bahwa Segala Sesuatu Telah Berjalan Secara Terkelendali Ia Tidak Perlu Ikut Campur Secara Aktif Dalam Operasi Organisasi Yang Keempat Mengambil Tindakan Perbaikan Ini Dilakukan Jika Prestasi Turun Di Bawah Standar Dan Analisis Menunjukkan Perlunya Diambil Tindakan Tindakan Perbaikan Ini Dapat Berupa Mengadakan Perubahan Terhadap Satu Atau Lebih Banyak Aktifitas Dalam Operasi Organisasi Proses Pengendalian Harus Dilaksanakan Oleh Manager Seluruh Organisasi Karena Pentingnya Pengendalian Keuangan Ada Sebagian Orang Menganggap Bahwa Tanggungjawab Pengendalian Ini Untuk Sebagian Besar Dapat Diserahkan Kepada Akuntan Atau Kontroler Akan Tetapi Semua Manager Perlu Mengadakan Pengendalian Agar Pelaksanaan Operasinya Dapat Berhasil Selanjutnya Faktor-faktor Yang Menciptakan Kebutuhan Akan Pengendalian Diantaranya Sebagai Berikut Yang Pertama Adalah Perubahan Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dalam Lingkungan Organisasi Manapun Melalui Fungsi Pengendalian Manager Mendeteksi Perubahan Yang Mempengaruhi Produk Atau Jasa Perusahaan Ia Kemudian Dapat Mengambil Tindakan Untuk Mengatasi Ancaman Atau Memanfaatkan Peluang Yang Muncul Akibat Perubahan Tersebut Yang Kedua Adalah Kerumitan Yang Menambah Sifat Komplek Organisasi Zaman Sekarang Ialah Desentralisasi Desentralisasi Dapat Mempermudah Usaha Pengendalian Organisasi Karena Operasi Organisasi Tidak Perlu Lagi Dikontrol Oleh Kantor Pusatnya Yang Ketiga Adalah Kesalahan Tidak Dapat Dipungkiri Sebagaimana Manusia Anggota Organisasi Juga Dapat Membuat Kesalahan Dengan Sistem Pengendalian Memungkinkan Manager Untuk Mendeteksi Kesalahan Kesalahan Sebelumnya Menjadi Gawat Yang Keempat Adalah Delegasi Hal Ini Merupakan Salah Satu Cara Manager Untuk Menentukan Apakah Bahwasannya Melaksanakan Tugas Yang Didelegasikan Kepadanya Dengan Menetapkan Sistem Pengendalian Selanjutnya Jenis-jenis Metode Pengendalian Yang Pertama Pengendalian Pratindakan Pengendalian Pratindakan Memastikan Bahwa Sebelum Suatu Tindakan Diambil Maka Sumber Daya Manusia Bahan Dan Keuangan Yang Diperlukan Telah Dianggarkan Yang Kedua Pengendalian Kemudi Atau Pengendalian Umpan Kedepan Pengendalian Kemudi Dirancang Untuk Mendeteksi Penyimpangan Penyimpangan Dari Standar Atau Tujuan Tertentu Memungkinkan Tindakan Perbaikan Diambil Sebelum Urutan Tertentu Dirampungkan Yang Ketiga Pengendalian Penyaringan Merupakan Suatu Proses Dimana Aspek-aspek Spesifik Dari Suatu Prosedur Harus Disetujui Atau Sarat Tertentu Harus Dipenuhi Sebelum Kegiatan Dapat Dilanjutkan Pengendalian Penyaringan Menjadi Sangat Berguna Sebagai Alat Pengecekan Pulau Yang Keempat Adalah Pengendalian Purna Tindakan Yaitu Mengukur Hasil-hasil Dari Suatu Tindakan Yang Telah Dirampungkan Ada pun Masalah Dalam Penetapan Sistem Pengendalian Masalah Dalam Penetapan Sistem Pengendalian Yang Efektif Sejumlah Masalah Yang Mengganggu Akan Merintangi Efektifitas Sistem Pengendalian Yang Sering Timbul Yaitu Sebagai Berikut Yang Pertama Faktor-faktor Yang Dengan Mudah Diukur Terlalu Banyak Dititik Beratkan Sementara Hal-hal Yang Sulit Diukur Tidak Diberi Perhatian Yang Cukup Kedua Faktor-faktor Jangka Pendek Mungkin Terlalu Berlebihan Ditekankan Dengan Mengorbankan Faktor-faktor Jangka Panjang Yang Terakhir Sistem Pengendalian Mungkin Tidak Disesuaikan Untuk Mencerminkan Pergeseran Dalam Arti Penting Berbagai Aktivitas Dan Tujuan Di Kemudian Hari Sekian Presentasi Yang Saya Sampaikan Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai 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 Sampai